Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham Sahabat seiman yang luar biasa Tanpa terasa kita diakhir dari Ramadan Ramadan begitu terasa singkat bagi kita semua Ramadan begitu memberikan kesan yang sangat penting dalam hidup kita Ramadan melahirkan one minute awareness, one minute awareness Kepada setiap jiwa yang mau berubah Ramadan mendorong kita bukan hanya baik Namun menjadi lebih baik, yang terbaik bagi setiap kita Ramadan begitu memberikan titik-titik pesan penting kepada kita Untuk menjadi manusia fitrah kembali Sahabat seiman yang luar biasa Dalam buku Warnes of Ramadan Diceritakan bahwa ada sebuah buku yang sangat populer Mengatakan bahwa sebenarnya pada awalnya manusia memiliki alam yang disebut dengan alam paradiso Alam paradis, alam surga, alam nikmat Karena orang barat tidak bisa menyebutkan al-firdaus Paradiso maka dia menjadi paradiso Jadi kata-kata paradis dari bahasa Arab Awalnya adalah al-firdaus Tapi menjadi sebuah kata namanya paradis Pada saat manusia pertama kali hidup dalam kebahagiaan yang begitu penting Disimbolkan ketika Nabi Adam AS berada dalam surga Kemudian Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan Terjatuh ke dalam alam inferno Alam penyesalan Ketika kemudian memakan buah yang dilarang oleh Allah Kemudian kita diberikan kesempatan satu sesi oleh Allah Yang disebut dengan alam purgatorio Alam penyucian jiwa Maka kemudian simbolnya Dalam Al-Quran ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah Doa Nabi Adam tersebut mewakili seorang hamba yang menyesali perbuatannya Kemudian mengubah dirinya Dan perwakilan dari Nabi Adam tersebut itulah Yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia-manusia takwa Seperti kita harapkan belajar bagaimana Ramadan yang baik ini Ramadan yang mulia ini Melatih kita menjadi manusia-manusia yang memiliki spirit seperti Nabi Adam Yang menyesali perbuatan kita Memohon ampun pada Allah atas setiap langkah yang pernah kita lakukan Dan kemudian kita kembali ke alam yang disebut alam paradiso kembali Alam kebahagiaan kembali Karena salah satu doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat adalah Kita mohon kepada Allah diberikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat Dan semoga manusia-manusia baru Manusia-manusia fitrah yang lahir karena karantina Ramadan Selama satu bulan penuh ini adalah manusia-manusia pemenang Manusia-manusia yang bahagia tidak hanya di dunia Namun juga bahagia di akhirat Orang-orang yang bertakwa berhasil merayakan Ramadan dengan idul fitrinya Sementara mereka yang mungkin hanya merayakan lebaran Belum tentu melakukan puasa dengan benar Idul fitri adalah hari dimana kita kembali ke titik nol Kembali ke titik dimana kita adalah manusia yang terlahir dari dua elemen dasar Elemen yang pertama para sahabat Seiman yang luar biasa adalah tanah liat Kita tercipta dari tanah liat yang busuk, jelek, busuk, bau Yang disebut dengan lempung atau tanah kotor Sementara di dalam tanah kotor tersebut ada kualitas yang kedua adalah ruh Yang datangnya dari Allah, ruh suci ya Allah tiupkan ke dalam tanah liat tersebut Dalam Ramadan kita dilatih membuang semua ego-ego tanah lempung tersebut Ego-ego kotor tersebut diperas, dibuang dan dirubah menjadi kualitas ruhani Sehingga menjelang akhir Ramadan kita menemukan Laylatul Qadar Ramadan kita menemukan malam yang begitu mulia Ramadan kita menemukan betapa nikmatnya, betapa indahnya Idul fitri dimana simbolnya adalah kembali kepada fitrah Fitrah menjadi manusia yang dalam tanah lempung tersebut ada ruh, ada jiwa Yaitu milik Allah dan jiwa tersebut diberikan makan kembali, diberikan kesucian kembali Sehingga pada hari takbir idul fitri kita betul-betul menang Bukan hanya menawa, menang melawan rasa lapar dan haus Namun kita menang melawan rasa-rasa negatif kita Melawan rasa malas, melawan hawa nafsu, melawan sifat-sifat penunda Melawan semua karakter-karakter buruk selama ini yang membelenggu selama bertahun-tahun Maka beruntunglah saudaraku seiman yang luar biasa Kita ada di Islam ini Karena Islam memberikan kesempatan mulia selama satu bulan penuh bulan suci Ramadan Sebuah kesempatan yang jarang ditemukan di agama lain Semoga kita semua bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang Kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Kita dimudahkan setiap rencana kita Kemudian kita disukseskan kembali Kita diangkat kembali oleh Allah Namun kita tetap menjadi orang yang rendah hati Orang yang positif Orang yang mau tetap merangkul orang lain Dan yang paling penting bermanfaat untuk sesama kita Saya percaya Ramadan di akhir ini membuat kita belajar Bahwa manusia di atas rata-rata adalah manusia yang berhasil menolkan dirinya Mengkosongkan dirinya Hanya ada Allah di hatinya Sahabat seiman yang luar biasa Saya Nanang Qosmi Yusuf Mohon maaf lahir dan batin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!